Woy, balik lagi sama gue, Jovi Tosain disini Hahaha, udah lama ya? Gimana kamar rumahnya cuy? Harus nggak? Harus sans lah Dan sekarang gue lagi di rumah temen gue Ada Diego juga Kita pengen cabut ke Sequoia Park Ini udah lama banget, gue ternyata kali kesana Tahun berapa sih? Tahun 2000 berapa ya? 18 ya? 18 Dan sekarang squadnya adalah gue, ada Diego Ada Abel Ada Kiv, dan ada Tisha Gue lagi pengen jemput Kustandi, untuknya nanya Kustandi Ntar, kita jalan 2 mobil Kayaknya dibagi 3 orang, 3 orang Sekarang paling kayak, kita mau beli kopi Mau beli makan, drive thru Habis itu sekalian cabut Bos, kenapa nih? Mobil nggak bisa dipanggil Bos Eh, tapi pasti liat nyakup gue bro Di Bensin Bos Beri apaan lu? Ismanga Ismanga, ice coffee Sama kita beli Croissant Bukil Croissant Kan franchise-franchise Kita beli Croissant Lagi di Chevron Ngisi bensin sama ngisi perut Nggak beda jauh cuy Ini dulu bekas kebakaran tahun 2000 berapa ya? Itu baru kemarin sih Oh baru kemarin ya? Ini baru kemarin Belen kan kemarin Belen kemarin jadi sempet kebakaran Gara-gara saking panasnya di sini summer Tahun lalu berarti ya? Agak kemarin Jadi ini sering banget kebakaran Gara-gara kering di sini Ini baru aja Tingin Bos Manas banget anjing Kita baru aja bayar tadi Masuk daerah Sequoia National Park Tisha pindah mobil Gara-gara kenapa? Kepanasan dan jelasinnya Abel Bener-bener mati Ini lihat ada tulisannya Sequoia National Park Pada hiking tuh mulai dari sini Gara-gara Ini sekarang udah mulai masuk daerah Sequoia Pohonnya gede-gede banget cuy Ini parah sih Dan ini tuh udah mulai adem Tadinya panas banget Bener-bener panas jalannya Terus sekarang Udah mulai kayak di puncak Adem sih Iya lu bayangin deh kalo naik sepeda Gila Ini ga bisa naik sepeda sih Jauh banget lu bayangin Kita dari arrivalnya jam 6 Hari kita dari jam berapa ya? Jam 3, jam 2 Jam 1 malah Kita dari jam 1 siang Sekarang baru nyampe jam 6 sore Ya Allah Kayak Taman Safari Gila Wah gila sih Beren ada rusa cuy Gokil sih Ada dir Kita daerah-daerah sini lah pokoknya Gara-gara sekarang udah ga ada map Jadi akhirnya kita pake map manual Biar kayak anak pramuka cuy Pakainya map asli Iya kayak Dora dah Dan sekarang bensin kita udah dikit banget 16% 16% Ya paling mau ngotak jalan ga sih? Kita ga bisa balik paling ya Jangan sampe Bensin kita tinggal 20% Sumpah Turut turun sih Dan seharusnya disini Last time kita disini ga sih? Iya Ini kayak kita Kayak kita turun dulu deh Mengheningkam cipta Eh Mengheningkam cipta Kalo misalnya emang mogok Ya mogok Tapi Gua juga Belet kencing-kencing sini aja sih Hah? Dan sekarang Kalo kalian kepoi Kita nyampe di Stony Creek Village Disini Yang seharusnya ada pengbensin Kayak last time gua kesini Ini masih rame Sekarang udah tutup Ga tau kenapa Yang gua khawatirin Sekarang adalah Bensin ya Karena kita ga ada bensin Gua ga tau sih Semoga aja kayak next one ada Tempat bensin lagi Kayaknya sekarang Saking ga jelasnya Kita makan juga seadanya Beli McD Tadi Kalian nyomot McD kita sih Oh iya Sorry deh Kita ga niat Bungkus makanan banyak Cuma ada McD Dan ternyata ini tutup Lu bayangin Seharusnya kita disini sih Bensin Sisa 20% Bensinnya udah bener-bener Eh Gua ga ngerti lagi sih Tapi ya coba Ntar kita terus deh Kita coba telusurin Cari gimana Bagusnya Tapi ini bagus banget sih Oh jadi keputusannya adalah Kita bakal turun Dan ke tempat ladang Yang hijau Di bawah Tempat yang Iya ga sih Ladang Kaya Ladang ke apa ya Bukan The Field Terus abis itu kita ke bawah Dan sambil Denetralin mobilnya Katanya biar Bensinnya habis Semoga aja Safurullahalazim Boca coba-coba naik laut sini Pake topi Maret depan Gua udah bilangin Pasti bakal jatoh Dan sekarang Boca lagi lari Udah gua bilangin Bakal ilang Udah gua bilangin Bakal terbang topinya Ada Di bawah Ada Ada Ya udah ini lagi lari dia Jauh banget Jauh banget Si Kivi Ada 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 Di sini aja Boi Kalau mau terbang Terbang Daripada jalan terus Yang tadi bukan sih Karena mereka lama Di side Mending kita ngeliat Something Gua pengen coba ngeliat kesana sih Tapi Apa lo mager? Ini banget Kuram banget Steepnya Kuram banget Steepnya Mungkin 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 Tisha tadi katanya mau turun ke bawah Ngeliat sungai Tetapi Sotoy Belum dibaca Deadly River Iya Orang Tenggelam di sini Setiap tahun Iya dong Jadi kalau misalnya kita turun Bisa jadi Kita tenggelam Soalnya ini curam banget cuy Ini securam itu Bahkan tadi gua ga berani turun Padahal gua juga kepo sih Bagus banget sih dari atas Jadi kita ga tau sih sebenernya mau stop dimana ini Ga jelas banget Lu sih Lu udah baca belum? Hah? Peringatannya Sans Lu tadi Topi ini aja jatoh Panik Mayan Mayan Orang raga pas Akhirnya sampe Kita ga tau sebenernya tadi mau kemana Tapi disini lu harus liat Segede itu cuy pohonnya Kalo kalian ga tau perbandingannya Ini gede banget cuy lu bayangin Gimana ya? Pokoknya segede gitu deh Ini pohonnya gede banget ke atas Bukan gede sih Geda cuy Geda mampus Ini yang kita cari-cari Sunset Eh tadi dari sini lebih terang nih sunsetnya Nah Niatnya mau nonton sunset Tadinya ya Ketetepan hutan Ketetepan pohon Ketetepan pohon Gimana dong Gak jadi sunset Makanya mesti nongkrong disini nih Biar kelihatin sunsetnya Gokil Pink ga tau Sunset Mantep Mantep Masa so cute deh Ini trail dari hutan Ini trail dari hutan kita Motong Ini kurang aja Rewon Turun sini ga sih? Bell Bell Turun sini ga? Lebih cantik enjing Takep banget boy Sini ya Ini serem juga Jin Gak lu Kaget nih Eh Wih gelinding Kaget lah Kustandi si petualang Kenapa? Pipisnya sini kelihatan gak? Gak kelihatan sih Gila cuy ininya gak tajem-tajem banget nantinya eh gue waktu itu kayak gini, ada orang ini ada orang main gitar berdua pacaran sumpah ya? iya sumpah, tapi beda lebih jauh dibanding ini ini lebih bagus lah bro, ini gila gue gak pernah, di amerika sebagus ini gokil, sunset di atas pohon-pohon tadi ini kalo ada malaman sedikit udah serem sih, ada beruang kayak waktu itu pagi-pagi kan oh damn, robek bonsai ini bawa ke puncak bawa ke puncak lah itu bonsai lumayan jual 2 juta lumayan nih bonsai tumbuh alami eh ada lalat dah suaranya tentut anjing gimmick ya kamera gopro gue habis seperti biasa, gue tadi rencana mau bawa 2 gue tadi rencana mau bawa 2 tapi pas gue google, kartu bisa sampai 1-2 jam dan ternyata mungkin 1-2 jam udah kelar kali tapi ya udah kita jalanin 5 jam iya sih, make sense ini kalo kalian belum tau, sekarang itu jam berapa? 7.51 dan kalian liat masih terang maghrib pun belum asal kayaknya baru asal kayaknya baru jam berapa deh tadi ini maghrib pun belum ternyata ketihati sebenernya gue cabut ini tuh sekarang ke sekoya gara-gara ini terakhir kali gue cabut bikin video ngemperebrot jadi this is the final ngemperebrot episode thank you banget karena gue bakal balik ke Indonesia studio gue udah kelar disini thank you buat temen-temen gue yang udah ikut sekarang karena ini video terakhir gue ngemperebrot jadi tunggu aja tadi gue bakal lanjut ke youtube di Indo nah itu aja sih gue mau nikmatin moment dulu cuy ini terakhir gue di Yos ini harus nongkrong, emang gaya itu harus begini kalo ngak begini ini tuh gerakan anti-gravitasi ya diajarkan dari Indonesia tradisional orang Indo pasti begini liat liat skill ini skillnya emang diturunkan sudah dari nenek moyang ya makanya dia tuh pake pake tali-tali gitu kan itu tuh anti pake tali udah begini aja melawan gravitasi man memang hebat mau ngapain sih bang kalo boleh tau bang mau ngapain sih bang 1500 mdpl biar kayak anak gunung iya gak sih kan gue bilang meter suka gitu anaknya suka kebolehan nih ini meter di atas permukaan emang anaknya gila banget nih gue apal nih ini batu apa nih iya sih di geros dikit batu akik nih jadi cincin oke thank you banget buat yang udah nonton ngempel abroad final episode ada bu sandi ada tisha ada abel ada Diego dan ada kif ini iya asik yaudah tapi di eklat masih gue ngomong begini sih iya pokoknya udah pengen gue ini closingan terakhir thank you banget buat ikut ngempel abroad final squad LA gue masih kurang banyak orang sekarang gue di Indo lanjut bikin video lagi pasti lebih banyak mau jadi full time youtuber ya bikin video prank langsung kayak anjir gue prank pokoknya bakal banyak konten di Indo yaudah mau menikmati sunset dulu biar kanak indi goodbye orang ngomong bener ya gak diayak sampai jumpa di video selanjutnya pasti Jakarta kalau kalian ngeliat lagi mereka pasti di Jakarta ngempel domestik ngempel domestik oke thank you banget buat yang udah nonton cabut dulu bye sub indo by broth3rmax